Kabut di telaga si ou jilid tiga. Hiiioe! Si buta tertawa geli. Hangcu terdorong padanya dan cepat ia menangkap gadis itu, jari-jarinya lembut mencengkram. Dan ketika Hangcu terkejut dan menarik diri maka mukanya memerah sementara si buta bicara seakan tak tahu perasaan gadis itu. Maaf, kau hampir jatuh, nona muridku nakal. Hati-hati, berpegangalah pada pinggiran tempat duduk karena kereta akan berlari kencang. Benar saja, kereta sudah berlari seperti kesetanan. Meskipun Hangcu sudah berpegangan pada pinggiran tempat duduk tetap saja dia terguncang-guncang dan hampir terlompat-lompat. Bocah di depan kereta itu berteriak-teriak mengendalikan kudanya, menjeletarkan cambuk dan menerabas hutan mencari tanah lapang. Dan ketika Hangcu mendengar derap dan ringkik kuda lain, rupanya ada pengejar maka ia tak tahan untuk menyingkap tirai kereta. Dan terlihatlah belasan orang mengejar sambil mementak-mentak. Hektometer, biarkan saja. Siaulam tahu pekerjaannya, nona, jangan khawatir. Aku, eh maaf, siapa namamu dan bagaimana aku menyebutmu? Hangcu, Hangcu tiba-tiba memberitahu namanya, terlepas begitu saja. Aku, eh sebut saja aku Hangcu, Kongcu. Dan siapakah kau dan muridmu ini? Haha, jangan sebut Kongcu, cuan muda. Aku orang biasa-biasa saja, bukan putra hartawan. Aku jimkoan, cumoy, dan sekarang tentu boleh aku menyebutmu cumoy, adik cu. Hektometer, kau tampak susah dan bersedih, aku menangkap suaramu agak gemetar. Kau seakan sedang berduka. Hangcu terkejut dan memandang si buta inilah benar-benar heran dan kaget bagaimana si buta ini serbat tahu segala. Agaknya tidak seperti orang buta saja. Akan tetapi ketika ia diam dan memandang tertegun, si buta rupanya tak enak. Tiba-tiba pemuda itu membungkuk dan menarik nafas dalam. Maaf, aku rupanya mencampuri urusan pribadimu, cumoy, atau mungkin mengorek-ngorek sesuatu yang tidak membuatmu senang. Tutup lati rai itu karena ku dengar gerakan senjata rahasia cet. Belum habis kata-kata ini tiba-tiba benar saja menyambar sebuah piau, pisau terbang, masuk dan menangcap pinggiran tempat duduk dan Hangcu kaget sekali. Ia terpekik dan otomatis melepaskan tirai. Pangkal lengannya hampir kena. Dan ketika ia lagi-lagi terkejut dan membelalakan matu bagaimana si buta ini tahu segala maka kereta tiba-tiba diputar dan miring hampir terguling. Roda berderit dan mengeluarkan suara mengerikan. Suhu, aku sudah mendapatkan tanah lapang. Aku ingin main-main di sini saja. Hektometer, sesukamu, si buta tersenyum, tampan dan memikat sekali, tak terpengaruh oleh dinding kereta yang miring, padahal Hangcu sudah roboh dan jatuh di dadanya. Hajar mereka kalau tak tahu adat, siau lem. Dan praktekanlah kepandayan yang kau dapat dariku. Hangcu terpekik dan roboh di pelukan si buta. Kereta dan roda yang berderit demikian keras jelas menandakan kereta diputar dengan sudut yang amat tajam. Mungkin bocah di depan itu memasuki sebuah tikungan atau mungkin justru membelokan kereta untuk kembali dan memapak orang-orang itu. Karena ketika ia mendorong dan menarik mundur dirinya, merah padam maka terdengar jerit dan pekek dua dari sekian banyak penunggang kuda, para pengejar itu. Ilih, hei ii bluk-bluk. Hangcu tak tahu apa yang terjadi di luar lah baru saja menarik diri dari tubuh si buta. Itu dan sejenak mendapat dekapan di kepala. Dekapan itu mesrah dan lembut sekali, ia menggigil. Dan ketikalah emihat si buta tersenyum dan seakan bahagia, tak pelak lagi ia pun jengah maka Hangcu melompat keluar karena dah mendengar suara benturan senjata. Kongcu, eh ke antwaku, biarkan aku menghajar orang-orang itu. Si buta tak menjawab. Hangcu tak melihat betapa si buta tiba-tiba sudah mencabut piau milik penyerang itu, tersenyum. Dan ketika ia keluar dan membuka pintu kereta maka tampaklah pemandangan yang membuat Hangcu bengong, tak jadi mencabut pedang karena si bocah murid si buta itu sudah terkekeh-kekeh memainkan cambuknya lah menghadapi 13 orang laki-laki yang bersenjata golok dan tampak kejam, dua di antaranya adalah Mohang dan Gin Sam itu, dua lelaki yang sudah pernah dihajarnya. Dan ketika Hangcu terbelalak karena siau lem si bocah lelaki menyelinap dan berkelebatan cepat membagi-bagi ujung. Cambuknya maka 13 orang itu mengadu-adu dan mengumpat caci menjerit-jerit. Cambuk meledak di pipi dan bagian tubuh mana saja yang disukai anak lelaki itu, termasuk pantat yang membuat celana mereka robek-robek. Kulit pantat itu sendiri matang biru. Haha, menari-narilah, hayo, melompat dan angkat kaki tinggi-tinggi, keledai-keledai tolol, atau kalian cecowetan seperti monyet mencium terasi, haha. Hangcu kagum. Anak sekecil itu ternyata pandai mainkan cambuk dan tak satupun golok mengenai tubuhnya. Bagai belut yang licin saja ia sudah menyelinap dan menghilang di balik tubuh lawan-lawannya, yang rata-rata tinggi besar dan mudah baginya dibuat persembunyian. Dan ketika cambuknya meledak dan menampar golok lawan maka golok terpental dan mementur golok lain yang dibawa teman. Dan bunyi suara teng-ting membuat suasana menjadi ramai, riu sekali. Dan Hangcu tak tahan untuk terkekeh-kekeh. Hik-hik, bagus, siau lem. Hajar mereka itu. Kukira kau tak perlu bantuanku. Anak itu menoleh. Dalam pertandingan yang gesit ia tertawa memandang Hangcu, cambuk menyambar dan kini merobohkan seorang lawan. Dan ketika ia terkekeh menjegal yang lain, merunduk dan masuk ke selangkangan seorang lawan maka anak ini mengangkat tubuhnya dan kontan kepalanya menumbuk bagian rahasia laki-laki itu, yang menjerit dan kontan menggelepar-gelepar. Hehehe, kau memang tak perlu membantuku, bibi. Seorang diri saja aku dapat mengalahkan mereka. Lihat, duk ia merunduk dan menumbuk perut seorang yang lain, berteriak dan terbahak geli dan cambuknya tiba-tiba melilit seorang di sebelah kiri, menarik dan orang itu pun terjungkal untuk kemudian ditendang terguling-guling. Dan ketika belasan orang laki-laki itu akhirnya jerih dan gentar memandang si bocah tiba-tiba mereka membalik dan melarikan diri. Namun tujuh pisau terbang menyambar lebih dulu ke arah anak laki-laki ini. Awas Hangcu berteriak dan menjadi kaget. Siaulam tak menyangka karena memang dilihatnya orang-orang itu melarikan diri. Tapi ketika dari dalam kereta terdengar dhem dingin dan si buta menjulurkan lengan mendadak tujuh pisau itu mencelat dan menyambar kembali kepada pemiliknya. Aduh! Hangcu tertegun. Ia melihat lengan yang terjulur itu namun sudah ditarik kembali, Siaulam membelalakan Matu namun tiba-tiba tertawa, meleletkan lidah. Dan ketika tujuh orang itu roboh namun disambar teman-temannya maka anak itu meloncat dan meledakan cambuk. Bagus, hina sekali. Kalian curang dan tak tahu malu, tikus-tikus busuk. Biarlah kuantar kepergian kalian dan simpan pisau itu baik-baik. Hangcu berteriak ngeri. Pisau yang menancap tiba-tiba didorong dan dibenamkan ujung cambuk. Kiranya anak itu menyerang dan membalas kekejaman orang-orang ini. Mengarahkan cambuknya pada gagang pisau hingga benda-benda itu terbenam, sampai gagangnya. Dan ketika tujuh lelaki itu menggeliat dan tentu saja tewas, Hangcu membelalakan Matemaka enam yang lain lintang pukang dan melepaskan kembali teman-temannya itu, yang sudah menjadi mayat. Hangcu pucat. Ia tak menyangka anak ini dapat berbuat seperti itu. Sebenarnya dengan pisau yang menancap di punggung atau pundak sudah cukup membuat orang-orang itu kesakitan. Tapi setelah pisau dibenamkan dan menembus jantung mereka, yang tentu saja membuat mereka tewas, maka Hangcu tak senang juga dan matanya berkilat. Siau lem, kau kejam. Kau membunuh mereka. Anak itu terkejut. Ia tertawa mengelus cambuknya ketika tiba-tiba Hangcu membentak dan melompat maju, gadis itu bertolak pinggang. Tapi ketika ia menghentikan tawanya dan otomatis mengerutkan kening, ia pun tak senang. Dibentak seperti itu tiba-tiba si buta membuka pintu dan berseru. Siau lem, bibimu belum mengenal banyak orang jahat. Ia tak membayangkan bagaimana jika aku terlambat menolongmu. Sudahlah kau minta maaf dan cepat jalankan kereta karena aku mendengar lagi gerakan orang-orang lain. Anak itu menyeringai. Tiba-tiba ia membungkuk dan minta maaf kepada Hangcu lalu melompat ke depan kereta. Cambuk menjeletar dan siap memberi aba-aba. Dan ketika Hangcu masih tertegun dan belum masuk ke dalam kereta, gadis itu bingung maka si buta berseru kepadanya mempersilahkan naik. Cumoi, tentunya kau tak ingin ada mayat bertambah lagi. Naiklah ke kereta, ada orang-orang yang lebih berbahaya datang. Gadis itu melompat. Akhirnya Hangcu penasaran dan masuk ke dalam kereta tak mendengar apa-apa. Tapi baru saja ia masuk maka tampaklah bayangan-bayangan dari kiri dan kanan. Hektometer, mereka datang. Terlambat. Larikan kereta, siau lem. Pergi ke Hokian. Hangcu membelalakan mata. Untuk kesekian kalinya lagi ia benar-benar mendelong. Apa yang dikata dan dirarnalkan si buta selalu benar. Namun ketika kereta dihentak dan kuda meringkik panjang, berderap dan lari dengan kencang maka bocah di depan itu berseru nyaring menjeletarkan cambuk. Suhu, tempat ini terkepung. Rupanya teocu harus menabrak orang. Tabraklah, terjang. Jangan hiraukan segala, siau lem. Kita dipaksa keadaan. Hangcu berdiri bulu tengkuknya. Si buta tiba-tiba menjadi begitu dingin namun mulut atau bibir itu tersenyum-senyum. Senyumnya aneh, dingin namun manis. Dan ketika kereta bergerak seperti kesetanan dan Hangcu kagum oleh ketenangan si buta maka di luar ia menjadi kagum oleh keberanian bocah lelaki itu. Siau lem membentak dan meledak-ledakan cambuk sementara di luar dan kiri kanan terdengar umpatan dan geram. Geram marah. Tak tahan ia untuk berdiam diri dan disingkaplah tirai kereta. Tapi ketika tiba-tiba menyambar sebuah pisau terbang dan ia hampir menjerit maka si buta bergerak dan tahu-tahu sudah menangkap pisau terbang itu. Sebaiknya jangan dibuka, atau kita bakal mengumpulkan benda-benda antik. Hangcu terbelalak. Ia masih memegangi tirai kereta dan saat itu menyambar lagi pisau-pisau terbang, tidak hanya satu melainkan belasan. Namun ketika semua itu ditangkap dan disambar si buta, demikian cepat dan tepat ia menangkap pisau-pisau itu maka benar saja di dalam kereta sudah terkumpul belasan piau yang disebut benda antik oleh si buta ini. Ah Hangcu menurunkan tangan dan otomatis melepaskan tirai kereta. Di luar sudah terdengar suara dakduk orang ketabrak, jerit dan pekik serta umpatan-umpatan kotor. Dan ketika ia tertegun melihat senyum si buta, pemuda ini masih tenang-tenang saja maka siyaulam tiba-tiba berteriak karena rupanya tertangkap dan dicekik. Sesosok bayangan menyambar dan rejungkir balik menerkam anak laki-laki itu. Suhu, tolong hek! Kereta berhenti dan terangkat naik. Saat itu si bocah rupanya berkutat dan melawan cekikan, cambuknya tak terdengar lagi dan kuda mengangkat kaki depan tinggi-tinggi dan meringkik nyaring. Tapi ketika si buta masih tersenyum dan bersikap amat tenang, Hangcu berdegup tak keruan maka pemuda itu bertanya maukah Hangcu menolong muridnya. Kita terkepung, mereka rupanya cukup banyak. Hektometer, tak kurang dari seratus orang jahat mengelilingi tempat ini, Cumoy. Maukah kau menolong siyaulam dan bantu dia mengemudikan kereptanya? Kita kehokian. Hangcu tak dapat berdiam diri lagi. Si buta yang begitu tenang namun justru mencekam perasaannya sudah membuat gadis ini tak mampu mengendalikan marahnya lagi. Kereta miring dan berputar-putar, ringkik dan keluhan siyaulam menjadi satu, suara anak. Itu hampir tak terdengar lagi. Dan ketika ia meloncat dan berjungkir balik ke depan, melihat apa yang terjadi maka melototlah dia menyaksikan betapa anak laki-laki itu dipiting dan siap dipatahkan leharnya. Siyaulam meronta namun tak berhasil karena lawan terlampau kuat dan mengunci tubuhnya. Keparat, Hangcu mencabut pedang dan menyambar bagai seekor elang betina, melihat bahwa tempat itu benar saja diketung oleh tak kurang dari seratus orang. Kutolong kau, siyaulam, jangan takut. Kedatangannya ini membuat laki-laki. Itu terkejut. Ia memang marah dan memiting anak ini karena siyaulam sudah menabrak tak kurang dari lima anak buahnya, menerjang dan melarikan kereta seperti kesetanan dan ia sendiri nyaris tergilas. Anak itu berbahaya harus dilumpuhkan. Maka ketika ia mengambil lancang-ancang dan siyaulam harus berputar atau memblok sana-sini, ia menyambar dan rejungkir balik maka dari belakang ia menerkam dan berhasil membelit anak itu, mengerahkan tenaga dan siyaulam pun terkejut. Laki-laki yang dihadapi ternyata lain dengan tiga belas pertama tadi. Laki-laki ini memiliki tenaga yang kuat, ia merasa lehernya hampir berkeratak. Maka ketika Hangcu tiba-tiba datang dan menusukan pedangnya, berkelebat dan menyambar bagai seekor elang betina maka pedang itu langsung menusuk matu dan laki-laki itu tentu saja terkejut dan melempar tubuh berseru keras. Kerat pedang Hangcu mengenai dinding kereta. Gadis itu sudah membalik sementara siyaulam berseru girang. Ia mengucap terima kasih dan cepat mengendalikan keretanya lagi. Kereta itu miring dan terangkat-angkat tak keruan, seluruh penumpangnya bisa terjengkang. Namun karena Hangcu dan anak ini bukan orang-orang semelarangan sementara si buta apalagi, siyaulam membentak dan menyambar cambuknya lagi. Maka anak itu sudah menguasai kereta sementara Hangcu. Menangkis hujan senjata rahasia yang disambitkan musuh-musuh mereka. Lari cepat lari. Kendalikan kereta dan biar aku menghadapi orang-orang ini. Siyaulam bergerak dan sudah menguasai keretanya. Anak itu memang cekatan dan Hangcu memutar pedang. Gadis ini tak mungkin mengendalikan kereta karena tak biasa, bocah itulah yang paling tepat. Maka ketika anak itu meledakan cambuknya dan kuda yang mengangkat kaki depan tinggi-tinggi sudah menurunkan kedua kakinya lagi, meringkik dan mencongklang maka bocah itu menggerakkan keretanya menerjang orang-orang di depan. Tak peduli. Tar-tar. Kuda bagai kesetanan menerjang orang-orang ini. Hangcu melindungi dan menangkis senjata-senjata lawan dan siyaulam sesekali melecut dan mementalkan serangan musuh. Hebat anak itu. Dan ketika musuh berteriak tapi mereka mengejar dan menangkap kereta maka laki-laki gagah yang tadi hampir melumpuhkan anak itu sudah di belakang dan menarik kereta kuat-kuat untuk menahan laju kuda. Disusul oleh teman-temannya di kiri kanan dan kuda meringkik terkejut tertahan larinya. Delapan laki-laki tegap mengerahkan tenaga. Mereka kuat bukan main. Dan ketika mereka berseru girang kuda berhasil dihentikan, siyaulam terkejut sementara Hangcu juga kaget membelalakan matu. Tiba-tiba mencuat delapan sinar dari dalam kereta menyambar delapan laki-laki itu. Cet-cet-cet delapan teriakan terdengar berbareng. Si buta kiranya bekerja dan Hangcu tersenyum, siyaulam terkekeh. Dan ketika delapan orang itu melepaskan pegangannya dan kereta meluncur lagi, lari dengan kencang maka Hangcu berseru dan tiba-tiba melepaskan jarum-jarum rahasianya. Lawan mundur dan sejenak memberi jalan. Tapi itu tak lama. Tiga laki-laki tinggi besar, hitam dan berwokan tiba-tiba muncul dari depan. Mereka membawa dayung besi dengan tangan yang kokoh, berkerat dan memperlihatkan otot-otot yang menonjol. Dan ketika kuda terus menerjang tapi tiga laki-laki itu tak takut, memapak dan maju siap menghantamkan dayung maka siyaulam pucat karena kepala kudanya yang diincar. Mereka hendak membunuh kuda kita. Awas! Hangcu juga terkejut. Dia sudah menghentikan gerakan pedangnya setelah lawan-lawan di belakang cerih. Dari dalam kereta menyambar sinar-sinar putih dan satu demi satu di antara mereka roboh. Itulah pisau-pisau terbang yang disambitkan si buta, cepat dan tepat hingga lawan menjadi gentar. Tapi ketika muncul tiga laki-laki itu dan perawakan mereka yang kekar menimbulkan keberanian, inilah tiga kepala bajak yang terdiri dari tiga kakak beradik. Maka Hangcu tak tahu bahwa ia berhadapan dengan Ui Kiang Semgau, tiga buaya sungai Ui Kiang, tiga jagoan dan ahli bermain dalam air yang amat hebat. Mereka tiga kakak beradik yang sama-sama bersenjatakan dayung, ujungnya terbuat dari besi dan beratnya lebih dari 50 kilo. Diayunkan begitu saja sebuah batu karang sebesar kerbau pasti hancur, apalagi kepala. Seekor kuda. Maka ketika tiga orang itu muncul dan mereka marah mendengar laporan anak buah, gagal dan dihajar seorang bocah maka mereka maju sendiri dan kini melihat bahwa seratus anak buah ternyata tak cukup untuk merobohkan bocah dan penumpang dalam kereta itu. Itigau, buaya pertama gusar ketika mendengar laporan anak buahnya bahwa kereta yang diincar selalu lolos dan tak berhasil ditangkap. Mereka mengira kereta itu berisi seorang hartawan dan hendak dirampok. Tapi ketika dua anak buahnya yang lain bercerita tentang munculnya Hangcu, gadis cantik yang menghajar tak tanggung-tanggung Maka dua saudaranya yang lain melotot dan Sam Gau atau buaya ketiga sudah berminyak dan menggosok-gosok telapak tangan Fah mendengar ini. Dia adalah laki-laki yang paling doyan paras cantik sementara Jigau atau kakaknya nomor dua melirik senyum-senyum. Yang tertua tak peduli karena lebih mengincar harta benda, urusan wanita cantik selalu belakangan. Dan ketika mereka bergerak dan mengerahkan pasukan. Menonton dari jauh tapi terkejut lawan benar-benar lihai, kereta tetap lolos sementara anak buah roboh satu demi satu Maka tiga buaya itu tak tahan lagi untuk keluar dan cepat menghadang lari kuda di depan. Siaw Lam sudah hampir memasuki jalanan halus lagi untuk melarikan kudanya. Berhenti, atau kudamu mampus. Siaw Lam berpikir cepat. Kalau dia meneruskan larinya kuda tentu tiga batang dayung di tangan yang kuat-kuat itu bakal menghantam. Mana mungkin dia menolong kudanya meskipun dengan cambuk, karena tiga orang itu akan bergerak berbareng sementara tak mungkin baginya menyerang sekaligus. Tapi karena di situ ada Hang Chu dan dia mengharap bantuannya, si bocah tahu bahwa lawan yang dihadapi adalah yang paling kuat. Maka anak itu berseru agar Hang Chu melindungi. Dan Hang Chu pun mengangguk. Tak usah takut, aku dapat menyerang mereka, Siaw Lam. Aku memiliki jarum-jarum rahasia. Bagus, kalau begitu bibi serang dua di kiri kanan itu, aku yang di tengah si anak berseru dan Siaw Lam membentak menyuruh kudanya lari lebih kencang. Dia tak ragu atau takut-takut lagi setelah Hang Chu memberi janji. Yang di tengah akan diserang sementara yang di kiri kanan bagian Hang Chu, padahal yang di tengah itu adalah Hit Go alias buaya pertama. Dan ketika ia melengking memberi aba-aba, kuda dicambuk dan disakiti pantatnya maka kereta menerjang dan tiga buaya melotot melihat keberanian anak itu. Keparat yang di kanan membentak dan berteriak. Hantam dia, tuaku. Bunuh anak dan kuda itu. Benar, tapi si cantik itu bagianku. Hei, ii, awas, Jiko, kakak kedua. Kita diserang Hek Ciam, jarum hitam. Hang Chu memang bergerak dan sudah melepas jarum-jarumnya. Sesuai janji dan tugas masing-masing maka gadis itu tak mau menunggu lama-lama lagi. Kereta sudah demikian dekat sementara tiga orang itu sudah mengangkat dayung. Sedikit terlambat tentu. Mereka celaka. Maka ketika enam jarum hitam menyambar masing-masing dua di kiri kanan itu, Hang Chu yakin mereka akan menangkis menggerakan dayung. Maka benar saja dua laki-laki itu bergerak dan dayung bertemu jarum hitam menimbulkan bunyi ting-teng, bunga api memunkrat. Tapi yang celaka adalah Siao Lem. Anak ini, sesuai perjanjian sudah meledakan cambuknya ke depan. Ia menyerang laki-laki di tengah padahal itu adalah tokoh nomor satu. Maka ketika kuda menerjang sementara cambuk menjeletar di atas leher kuda, menjulur dan melecut wajah lawan maka ritgo atau buwayap pertama ini mengeram dan dayungnya menyambar kepala kuda. Cambuk dibiarkan menyerang karena tangan kirinya bergerak dan menangkis, bahkan menangkap. Desplak. Kuda meringkik dan roboh. Ini di luar dugaan anak itu dan lebih celaka lagi si tinggi besar membetot. Siao Lem tertarik dan terbang keluar. Dan karena kereta menjadi miring sementara kuda yang satu terputar dan roboh, Hang Chu sendiri terpekik dan terpelanting di tempat maka tak dapat ditahan lagi. Gadis itu berjungkir balik sementara Siao Lem sudah tertarik dan terbawa tangan lawan, cambuknya ditangkap dan disendal ke belakang. Suhu, tolong! Si buta tahu-tahu berkelebat dari kereta. Ia yang sejak tadi di dalam saja dan seakan tak peduli mendadak melesat keluar. Muridnya terbawa tangan yang kokoh itu sementara kereta sudah terguling. Tiga buaya itu memang hebat dan bukan tandingan anak ini. Maka ketika Siao Lem berteriak dan menjerit minta tolong gurunya, si buta melesat dan terbang keluar mendadak pergelangan It Go terkena tendangan dan laki-laki tinggi besar itu berteriak melepaskan cambuk. Siao Lem sudah disambar dan diturunkan gurunya di samping kereta, yang sudah roboh. Hektometer, kau agaknya bukan tandingan mereka, tenagamu masih terlalu kecil. Baik, kau diam di sini saja, Siao Lem, aku ganti memberi pelajaran. Siao Lem girang dan tertawa senang. Ia baru saja diselamatkan gurunya sementara It Go terbelalak kaget, seorang pemuda buta berdiri di depannya tersenyum-senyum, tadi menendang pergelangannya dan ia terlempar, melepaskan cambuk dan anak itu selamat. Dan ketika semua tertegun karena penumpang kereta ternyata bukan hartawan, melainkan pemuda buta berpakaian biru bersih maka It Go dan dua saudaranya terbelalak tapi tiba-tiba mereka tertawa bergelak. Jarum-jarum hangcu telah ditangkis dan runtuhi semua. Haha, bodoh anak buah kita. Sial, si buta ini bukan mangsa gemuk yang kita kira, tuaku. Tak taunya hanya seorang buta yang tidak berharga. Airh, susah payah kita membuang-buang tenaga. Tapi ada gadis ini, Sam Gold berseru, juga tertawa dan geli. Tak apa mendapat penggantinya, Jiko. Kalau kita tak dapat merampas barang biarlah kita boyong si cantik ini dan ku jadikan istri. Airh, ia liai dan membuatku tergila-gila. Hangcu merah padam. Menghadapi orang-orang kasar begini ia tentu saja menjadi muat. Dua di antara tiga buah ia itu memandangnya dengan sinar matu kurang ajar, Hanya Itgau yang agak ragu memandang si buta, yang tersenyum dan diam memasang telinga sementara Sialem berbisik-bisik di telinga gurunya. Lalu ketika tawa mereka berhenti dan si buta mengangguk-angguk maka pemuda itu melangkah maju dan tak peduli kepungan para bajak yang kini bangkit lagi keberaniannya setelah para tokohnya muncul. Hektometer, kalian ini kiranya para perampok. Baiklah, kalian lihat bahwa kami bukan mangsa yang gemuk dan seharusnya kalian melepaskan lagi. Bagaimana kalau kalian minggir dan biarkan kami lewat tapi ganti seekor kuda kami yang mati dan semuanya habis di sini saja. Haha, buta ini gentar. Eh, kau boleh saja lewat dan pergi, anak muda, tapi gadis itu harus di sini. Nah, kau pergilah tapi tak ada pengganti apapun untukmu orang ketiga. Tertawa dan mementak dan dayungnya tahu-tahu menyambarlah berkata boleh pergi tapi dayung menghantam kepala, jelas hendak mencelakai. Dan ketika Hang Chu berteriak tapi si buta menangkap, miringkan kepala menghindar hantaman dayung. Maka, secepat itu dayung tertangkap dan Sam Gau menjerit keras. Aungah krak. Orang ketiga itu terbanting dan ujung dayungnya wancur. Besipik-pih kuat yang di remah si buta mendadak seperti pasir berhamburan saja, rusak dan wancur. Dan karena tangkapan tadi menyalurkan hawa panas ke jari-jari Sam Gau, naik dan menjalar membakar lengannya. Maka laki-laki itu berteriak dan kaget dan kontan melepaskan dayungnya. Telapaknya merah terbakar. Ang si ciang, pukulan pasir merah, si buaya terkejut dan membelalakan mata. Ia melihat telapak si buta memerah namun sudah biasa lagi, menyengat tangannya dan justru telapaknya masih merahlah kaget sekali. Tapi karena justru itu ia menjadi marah. Membentak dan menyambar dayung kakaknya tiba-tiba ia meloncat dan menyerang lagi, mata melotot dan muka terbakar. Buta, kau rupanya berkepandaian. Tapi jangan selombong, aku akan membunuhmu dan lihat betapa tubuhmu ku hancurkan. But dayung menyambar dan menderu lagi, dielak dan hendak ditangkap namun Sam Gau menyendalnya naik. Ia tak mau terulang dan malu segebrakan saja, ia kaget dan marah oleh hal itu. Dan ketika ia menusuk dan mengempelang lagi, membabat atau mengayun dayung bertuwi-tubi maka si buta mengelak dan berkelit secara mudah, tersenyum dan tertawa mengejek dan lawan menjadi penasaran. Dua kali dayung mengenai tanah dan hancur, bagian yang dipukul berlubang sebesar kepala kerbau. Dan ketika semua pukulan-pukulannya masih mengenai angin kosong maka tak dapat ditahan lagi tokoh nomor tiga dari para bajak ini meraung, apalagi setelah lawan mengejek dan bertanya siapa dirinya. Hektometer, luput, terlalu lamban. Kurang cepat. Eh, siapa kau, tikus tolol? Golongan dari. Mana dan anggauta siapa kalian ini, keparat, berdebah binatang. Kami wiki yang semgau yang menguasai wilayah ini, buta. Kau berhadapan dengan orang nomor tiga dan jangan banyak cakap. Mampuslah war dayung menyambar dan menderu lagi menghantam leher, dasyat dan mengerikan dan semgau telah mencegat lawan dengan tangan kirinya. Kalau si buta mengelak dan dia menggerakkan tangan kiri tentu tak mungkin si buta lari lagi. Dengan tangan itu ia akan mencengkeram lawan, lalu dayung dibalik dan menghantam lagi. Dan ketika benar saja si buta berkelit ke kanan dan tangan kirinya menyambar, ia mengerahkan tenaganya hingga jari-jari berkerotok maka ia berseru keras bahwa si buta kali ini mampus. Ia akan menangkap lalu membalikan dayungnya hingga lawan tak mungkin berkelit lagi. Namun alangkah kagetnya laki-laki tinggi besar inilah menangkap dan sudah mencengkeram pundak si buta itu, girang. Tapi ketika tiba-tiba kelima jarinya bagai menyentuh bara api, pundak atau tubuh lawan terasa panas membakar maka ia Berteriak dan dayung yang sudah dibalik dan menghantam lawan malah mengenai dahinya sendiri. Aduh Sam Go terbanting dan terguling-guling. Kalau bukan dia tentu dahinya wancur. Untung ia memiliki tubuh yang kuat dan dahi yang keras. Tapi ketika kelima jari tangan kirinya bengkak dan warna memerah membuat buaya itu gentar, pucat maka ia tak berani menyerang lagi dan dua saudaranya terbelalak dan tiba-tiba bergerak ke depan. JT, bunuh lawan kita ini. Serang. Jigo atau buaya kedua mengangguk. Ia sudah melihat kelihayaan si buta itu dan terkejut. Setiap lakan begitu cepat dan tepat, padahal kedua matu itu jelas tak melihat apa-apa. Kelopaknya bergerak-gerak aneh sementara bibir itu tetap tersenyum-senyum, mengejek. Dan ketika adiknya terbanting dan terguling-guling, ia menyambar dayung di tangan adiknya maka hampir berbareng dua pimpinan bajak ini menyerang dan mengeroyok si buta. Curang. Hangcu berteriak dan hendak melompat. Gadis ini kagum dan terheran-heran akan kelihayaan temannya itu tapi segera khawatir dan marah karena dua pimpinan bajak menyerang. Sekarang ia tahu bahwa lawan-lawan mereka ini adalah para tokohnya, tak mungkin ia berpeluk tangan saja. Tapi ketika si buta berseru dan mengangkat tangan, mengelak dan menangkis dayung maka Hangcu terbelalak dan menghentikan gerakannya, melihat dua dayung terpental sementara lawan berteriak kaget. Tak usah, jangan dibantu. Biarkan aku menghajar lawan-lawanku ini, Cumoy. Kau jaga dan lindungi saja si Aulem. Aku mendengar gerakan-gerakan mencurigakan di belakang kalian. Benar saja, Sam Gau mengangkat tangan dan serentak anak buah bajak menyerbu. Mereka tadi menonton karena pimpinannya bergerak, menunggu dan kini isyarat itu diterima. Buaya termuda yang malu terhadap si buta itu sudah menyerang Hangcu, ia bergerak bersama anak buahnya. Dan karena si Aulem otomatis juga diserang, anak itu membalik dan meledakan cambuknya maka Hangcu membentak memutar pedang dan menangkis. Kini masing-masing tak ada yang tinggal diam dan harus bekerja. Si Aulem, kau jangan jauh dariku. Mari kita hajar orang-orang ini dan kerbau besar ini bagianku. Anak itu tertawa. Seperti kebiasaannya yang sudah-sudah dan selalu pemberani murid si buta ini pun tak kenal takut. Ia bergerak dan meledakan cambuknya. Dan ketika tiga penyerang menjerit mendekat pipinya, maju dan menyerang yang lain lagi maka Hangcu sudah melompat dan menghadapi Sam Gau. Lawan mencabut gelok lebar yang punggungnya bergerigi. Bagus, kau bagianku, Nona. Si buta itu rupanya kekasihmu. Kau akan kurobohkan dan lihat temanmu mampus di tangan dua saudaraku. Jangan banyak cakap Hangcu menggerakkan pedang dan menusuk. Aku akan membunuhmu, tikus besar, dan kemudian menghajar anak buahmu. Mereka bertanding. Sam Gau menangkis dan Hangcu tergetar, menyerang dan bergerak lagi dan ternyata tenaga si buaya itu hebat. Hangcu selalu terpental. Dan ketika gadis itu terkejut dan menjadi marah, makin kagumlah dia kepada si buta maka Hangcu menggerakkan rambutnya dan pedang serta rambut lalu bertubi-tubi menyerang lawan. Dan ketika gadis itu berkelebat mengerahkan ginkangnya maka tubuhnya tak kelihatan lagi menyambar-nyambar bagai walet mengelilingi lawan. Air, hebat. Bagus sekali. Lihat air kering. Kerang dan si buaya yang mementak dan mempercepat gerakannya pula lalu berusaha mengimbangi Hangcu akan tetapi dalam hal ilmu meringankan tubuh ia kalah, menang tenaga dan ini dipergunakan untuk mendesak gadis itu. Tapi karena Hangcu adalah sumoy dari ketua Sin Hangpang dan rambutnya meledak-ledak membentuk bayangan hitam yang membingungkan lawan maka dua kali. Leher si buaya kena lecutan dan matang biru bagai disabet kawat baja. Hal ini membuat laki-laki itu marah dan lupa kepada maksudnya semula. Ia tak lagi hendak menangkap gadis ini untuk dipermainkan melainkan untuk dibunuh dan melampiaskan kemarahan. Tapi ketika ia kalah cepat dan kembali rambut meledak di sisi kepala, bukan main sakitnya maka tokoh bajak sungai itu berteriak pada pembantunya agar maju membantu. Jahanam, kesini kalian. Bantu aku tujuh orang melompat mengeroyok. Hangcu. Gadis ini mengeluarkan jarum-jarum rahasianya tapi lawan mengeluarkan pisau-pisau terbang lagi. Senjata berdenting kian memekakkan telinga lagi. Dan ketika gadis itu terdesak dan Hangcu menjadi marah, melengking dan berkelebatan kian cepat maka disana Siao Lam juga melompat kesana sini dan lari berteriak-teriak. Cambuknya akhirnya terbabat dan tinggal separoh. Bibi, mana janjimu? Aku terdesak bantu. Hangcu malu. Memang ia tadi menyanggupi untuk melindungi dan menjaga anak itu. Tapi karena sekarang diri sendiri didesak dan para pengeroyok bertambah lagi, buaya itu ingin cepat-cepat merobohkan Hangcu. Maka gadis ini tak dapat berbuat apa-apa dan berseru agar Siao Lam menjaga diri baik-baik. Apa, menjaga diri baik-baik? Eh, aku dikeroyok tak kurang dari 15 orang, Bibi. Mereka ini tak malu mengerubut seorang anak kecil. Cambukku putus, tinggal separoh. Dan aku, heiii anak itu berteriak dan melempar tubuh bergulingan. Dalam bicara tadi sebat tanggolok hampir saja memenggal lehernya, ia terkejut. Dan ketika ia bergulingan disana meloncat bangun, melotot memandang lawan maka ia berteriak pada gurunya agar dibantu. Suhu, Bibi ini tak becus. Ia tak mampu melindungi aku. Kau robohkanlah lawan-lawanku dan jangan biarkan aku tinggal nama. Hektometer, mendekatlah kemari, jangan jauh-jauh dariku. Rupanya orang-orang ini tak dapat diberi hati lagi, Siao Lam. Aku akan memberi pelajaran dan lihat tikus yang menghina bibimu itu mampus. Si buta menggerakkan tangan kiri dan tahu-tahu sebuah sinar putih menyambar. Itu adalah piau atau pisau terbang yang masih disimpannya, senjata milik para bajak itu terutama mereka yang sudah berkepandaian cukup tinggi. Dan ketika senjata itu menyambar buaya ketiga, cepat dan tepat mengenai punggungnya maka jerit kesakitan disusul oleh robohnya laki-laki ini. Bagus, tepatkah tim bukanku, Siao Lam. Bukankah itu si busuk yang tadi menyerang aku? Benar, benar anak itu bersorak. Pisaumu menghunjam punggungnya, suhu. Orang itu roboh. Haha, dan sekarang yang ini si buta membalik dan menerima serangan dayung. Mereka ini pun harus roboh, Siao Lam. Lihat pukulanku mengenai dadanya, plak dayung. Ditangkis dan secepat itu telapak kiri si buta menyambar dada lawan, tampaknya perlahan saja tapi Jigo berteriak dan roboh. Orang nomor dua dari wiki yang Sam Go ini terjengkang. Dan ketika Jigo atau buaya pertama terbelalak dan ngeri, dayungnya tak mungkin ditarik dan ia melihat telapak yang kemerah-merahan itu maka laki-laki tinggi besar ini melempar tubuh dan membuang senjatanya itu. Krak ia selamat namun dayungnya wancur. Kepala bajak itu pucat dan bergulingan menjauh, dua adiknya tewas dengan cepat. Dan ketika ia bersuit dan menyambar mayat saudaranya, kabur dan meninggalkan pertempuran maka semua anggautannya terbelalak dan memutar tubuh pula, terbirit-birit. Haha, musuh lari, suhu. Enak benar mereka meninggalkan kita. Kau boleh melontarkan ini, si buta tertawa dan memberikan sebuah pisau terbang, tak mendengar di mana langkah si. Kepala bajak yang sudah bercampur dengan para anggautannya, cari dan beri kenang-kenangan kepada lawanku tadi, siau lem. Cepat sebelum ia jauh. Anak itu girang. Tidak seperti gurunya yang buta tentu saja ia tahu ke mana larinya kepala bajak itu. Itgau melarikan diri menyambar seekor kuda, naik dan kabur dengan cepat. Maka ketika ia menyambitkan pisau itu dan cepat seperti kilat pisau ini menyambar tubuh lawan maka hampir saja pisau itu mengenai korbannya. Kalau saja si kepala bajak tidak mendengar dan menangkis senjata itu, membalik dan membuat pisau runtuh tapi kulit lengannya tergores. Siau lem kecewa dan kepala bajak itu mendelik. Tapi karena anak itu berada di dekat gurunya dan kepandaian si buta ini amat mengerikan, buaya itu sadar bahwa lawan yang dihadapi adalah seorang hebat. Maka ia tidak membalas dan mencongklangkan kudanya setelah melototi anak laki-laki itu. Siau lem balas melotot dan akhirnya tertawa. Dan ketika pertempuran berbentih dan hangcu di sana tertegun, ia selamat berkat pertolongan si buta maka lagi-lagi ia merasa kagum dan malu kepada diri sendiri yang terasa demikian rendah. Terima kasih, kau menolongku. Ah, kepandaianmu ternyata demikian tinggi, kau antuaku. Entah bagaimana kalau kau tidak merobohkan orang-orang itu. Ngeri akur nembayangkannya. Hektometer, mereka tak berarti apa-apa. Aku sebenarnya sebal, cumoy, enggan keluar. Tapi apa boleh buat, kuda kita dibunuh dan kereta berlubang-lubang. Kalau saja para pimpinannya tidak keluar mungkin kita sudah melanjutkan perjalanan. Sudahlah, adakah kuda pengganti namun aku tiba-tiba haus. Eh, bisakah kau mencarikan air minum, siau lem. Siapkan untukku dan juga cari sepasang kuda yang lain, pasang di kereta kita. Anak itu mengangguk. Setelah pertempuran berhenti dan keringat membasahi tubuh memang tenggorokan tiba-tiba terasa kering. Ia pun haus. Dan ketika Hong, Chu juga menjilati bibir dan merasa haus, pertempuran itu lama juga maka gadis ini mengangguk pada siau lem agar mencarikan air minum. Aku pun juga haus sekali. Ah, segar rasanya kalau ada air dingin. Baiklah, Teo Chu mencarinya sebentar, suhu. Teo Chu juga haus anak itu pergi dan mengedip nakal. Entah kenapa ia tiba-tiba menggoda Hong Chu dan tentu saja gadis itu semburat. Hong Chu tertegun tapi segera sadar. Kiranya ia digoda karena berduaan saja dengan si buta. Tapi ketika ia memerah dan melotot memandang siau lem yang tertawa dan melompat pergi mendadak lengannya di cekal seseorang dan Hong Chu membalik terkejut. Maaf, aku ingin duduk di tempat ini, Cumoy. Dapatkah kau mencarikan tempat yang enak dan kita menunggu siau lem? Hong Chu tak jadi melepaskan dirinya. Ia melihat si buta mengejap-ngejap dan kelopak yang kosong itu membuat Hong Chu terharu. Dan ketika ia mengangguk dan tentu saja bergerak membawa si buta maka gadis ini menarik nafas dalam berkata penuh iba. Sayang, kau gagah dan tampan, keantwaku, bagaimana penglihatanmu bisa seperti ini? Ah, apa yang terjadi denganmu dan bagaimana kau menjadi buta? Hektometer, seseorang membuatku begini. Aku buta karena seorang musuh besar, Cumoy. Kisah menyedihkan yang tidak menarik. Kenapa kau tiba-tiba bertanya dan memperhatikan lebih dari biasa? Aku, aku kasihan. Hanya itu saja? Haha, aku sudah kenyang. Gadis itu terkejut. Si buta mencengkeramnya dan mereka sudah tiba di tempat yang dipilih. Ada rumput tebal untuk duduk, enak dan dapat dipakai berdua. Tapi ketika si buta berhenti dan memandangnya dengan kelopak bergerak-gerak, bibir itu ditarik dan seakan menahan luka hati mendadak air matu keluar dari kelopak kosong itu, meleleh. Aku memang orang malang, orang yang bernasib sial. Hektometer, ibadah dan kasihan tidak akan membuatku melek lagi, Cumoy. Bukan itu yang kuharap. Aku, aku ingin lebih dari itu. Si buta menangis dan menutupi mukanya lah sudah melepaskan cengkeramannya pada hangcu dan gadis itu tentu saja terkejut, ia tak mengerti. Tapi ketika ia bergerak menahan pundak itu, si buta berguncang-guncang tiba-tiba si buta berbisik gemetar menangkap pundaknya, balas memegang. Cumoy, kau-kau dapat memberikan. Yang lebih dari itu? Kau mau menolongku? Gadis ini terharu, lepas kewaspadaannya. Tentu saja, keantu aku. Kau telah menolongku dan menyelamatkan aku dari keroyokan orang-orang itu. Kalau sekarang aku dapat membantumu dan memberi lebih tentu saja aku mau. Apa yang kau minta? Aku-aku takut. Hektometer, takut gadis ini heran, tiba-tiba geli. Tak mungkin, keantu aku. Kau gagah. Dan lihai dan lebih dari aku. Kepandayanmu luar biasa. Katakan saja dan aku siap mendengarnya. Si buta tiba-tiba girang, berseri. Kau bicara tentang kepandayan yang sebenarnya tiada batas dan amat luas. Hektometer, bagaimana kalau aku menambah kepandayanmu agar lebih maju, Cumoy? Maukah kau menerimanya? Kepandayan gadis ini melengak. Kupikir kau bukan akan bicara tentang ini, keantu aku. Kau hendak bicara yang lain benar, tapi, ah nanti dulu. Kau telah bicara. Tentang ini lebih dulu. Aku ingin bicara tentang kepandayan baru setelah itu yang lain. Hektometer, tentu saja aku senang dan memuji kepandayanmu. Tapi apakah tidak rugi? Maksudku apakah tidak merugikanmu? Rugi apa? Kenapa rugi? Hektometer, aku bukan sanek bukan keluargamu, keantu aku, bukan apa-apa. Masa begitu saja kau hendak memberikan kepandayanmu? Itulah. Aku, hektometer aku ingin mengikat. Sesuatu denganmu, Cumoy, maksudku, HMM sesuatu yang ngerat. Hangcu mengerutkan kening. Erat? Ikatan sesuatu? Aneh sekali, si buta menangis. Wajah yang tadi berseri dan penuh harapan mendadak berubah lagi. Hangcu terkejut ketika si buta itu menutupi mukanya. Dan ketika si buta tersedak dan tak menjawab pertanyaan Hangcu maka si buta menggeleng-geleng kepala dan berseru. Tidak, tak jadi. Tak mungkin kau mau. Ah, aku harus tahu diri, Cumoy. Kau gadis cantik yang gagah perkasa yang tak mungkin mau berdekatan dengan aku. Sudahlah, aku tak hendak mengikat apa-apa dan biarku tambah kepandayanmu tanpa ikatan apa-apa. Hektometer, kau sebenarnya hendak bicara apa? Hangcu tertarik dan tentu saja penasaran. Kenapa tak jadi dan harus malu berdekatan denganmu, keantwaku? Justeru menjadi sahabatmu adalah kebanggaan luar. Biasa bagiku. Kau jauh lebih hebat daripada aku. Kalau hanya masalah buta tak perlu aku malu. Ahaha wajah itu dibuka lagi, kelopaknya berkejap-kejap cepat. Apa-apa? Katamu, Cumoy. Kau, kau tak malu berdekatan dengan aku? Kau bicara sungguh-sungguh aku sungguh-sungguh, kenapa harus malu? Bahkan kau lebih hebat daripada orang melek. Apa gunanya tak cacat tubuh tapi tak bisa apa-apa? Keluarlah suara aneh dari tenggorokan si buta. Hangcu berkata seperti itu karena mengingat keadaannya sendiri, kagum dan sesungguhnya mulai tertarik kepada si buta yang gagah dan lihai ini. Maka ketika ia tiba-tiba dipeluk dan si buta merangkulkan lengannya ke pinggangnya yang ramping, sejenak gadis itu terkejut dan menoleh ke kanan maka tanpa sengaja muka mereka berbenturan, si buta berbisik dan gemetar bicara. Cumoy, kau benar-benar tak malu berdekatan dengan aku? Kalau begitu, bagaimana jika aku menyatakan cinta padamu? Maaf, jiwa dan hatiku tergetar olehmu, Cumoy. Sekarang ku ingin berterus terang saja bahwa aku mencintaimu. Hangcu kaget dan merah padam. Ia tak menyangka bahwa itulah yang akan dikatakan si buta. Pinggangnya sudah dipeluk dan didekap ketat. Tapi ketika ia meronta dan melepaskan diri maka gadis ini gemetar bicara, Ko Antwako, apa kau bilang? Kau-kau mencintai aku? Bagaimana secepat itu cintamu berkembang? Bukankah kita masing-masing belum saling tahu dengan baik? Ah, aku percaya padamu. Aku tak ragu padamu. Kau jelas gadis baik-baik dan tak perlu ku ragukan lagi, Cumoy. Itulah sebabnya tak ragu aku memberikan kepandaianku. Aku percaya penuh, dan syukur kalau kau menerima cintaku dan dapat ku tumpahkan semua isi hatiku tanpa ganjalan lagi. Hangcu terbelalak dan semburat merah. Si buta sudah menyatakan cintanya dan siapa yang tak akan girang menerima ini. Pemuda ini meskipun buta tapi hebat dan amat lihai bukan main. Berapa kali ia membuktikan dan melihat sendiri. Tapi ketika bayangan penghou muncul lagi di depan matu dan ia terisak, betapapun wajah si naga gurun gobi itu masih melekat kuat maka Hangcu tak mampu menjawab dan kelopak si buta yang berkejap-kejap tampak cemas menunggu jawahan. Cumoy, kau-kau tak marah padaku, bukan? Tidak. Tapi, tapi aku tak dapat menjawabnya, tuaku. Aku masih teringat seseorang. Hektometer, kau sudah mempunyai calon suami? Kau sudah bertunangan? Tidak. Tapi, ah, aku tak dapat menjawabnya dan si Aulem yang muncul berteriak memanggil gurunya lalu membuyarkan percakapan itu dan si buta tampak berkerut-kerut. Hangcu tak tahu betapa mulut si buta ditarik dalam, semacam kemarahan timbul. Tapi ketika mulut itu biasa lagi dan senyum yang aneh menyungging tipis. Maka si buta menerima setakup air jernih di atas daun yang lebar, meneguk dan membasai kerongkongan dan si Aulem mengambil yang lain lagi, diberikan dan diterima Hangcu dan air yang dingin itu membuang semua rasa jengah dan kikuk. Sesungguhnya Hangcu memang kikuk, ia canggung dan likat juga. Namun ketika semua itu hilang oleh kehadiran si Aulem maka anak laki-laki ini menjadi sumber percakapan Hangcu. Kau lama amat, kemana saja. Tapi air yang kau bawa itu jernih dan segar, si Aulem. Dan kau sendiri kenapa tidak minum hehehe, aku sudah mengenyangkan perutku. Wah, menunggu kalian dulu tentu aku tak kuat, bibi. Aku minum langsung dari metu airnya yang segar. Haha perutku kembung Hangcu tersenyum. Dan lihat, anak itu menyambung. Masih ada satu lagi, bibi. Ku dapat ini dari lereng bukit. Ku persembahkan untuk jiwi tapi biar suhu lebih dulu. Apa itu si buta meraba dan menerima bungkusan muridnya? Ah, pisang, si Aulem, matang dan besar-besar. Haha, kau tak lupa kesukaanku. Aku memang mencarinya untuk suhu, anak itu tertawa. Silakan, suhu. Ada setundun kalau masih kurang. Wah, cukup. Tapi biar bibimu Hangcu yang memakannya lebih dulu. Eh, silakan ambil, cumoy, laki-laki nomor dua. Hangcu tertawa manis. Lagi-lagi ia melihat sikap hormat pada si buta ini. Meskipun liai tapi menghargai wanita, siapa tak senang. Maka ketika ia mengambil sebuah dan memakannya, baru si buta dan si Aulem mengikuti maka mereka duduk menikmati air dingin dan pisang padat. Hangcu diberi sebuah lagi sementara si Aulem empat, anak itu memang gembul. Dan ketika semua selesai dan percakapan ringan di akhiri maka si buta bangkit berdiri memasang telinganya, miring ke kanan. Hektometer, kau belum mengganti kuda. Kita harus melanjutkan perjalanan lagi, si Aulem. Hokian masih jauh. Ayo pasang kuda itu dan siapkan kurektanya. Aku akan membantu, Hangcu tak enak dan bangkit pula. Kau sudah menyiapkan kuda di sana, si Aulem, tapi kenapa titik tak dibawa ke sini? Ayo, kita pasang dan kemudian berangkat. Anak itu tertawa. Dengan lincah ia melompat dan membawa sepasang kuda berbulu coklat. Itulah kuda yang dirampas dari para perampok, diikat di belakang pohon dan dibiarkan merumput. Kuda yang menghelak kereta sudah mati, yang satu karena pukulan dayung sedang, yang lain karena terinjak-injak, jatuh ketika kereta roboh. Dan ketika Hangcu membantu anak itu sementara si buta kembali berseri, kata-kata Hangcu jelas menunjukkan gadis itu bersama mereka lagi. Maka tak lama kemudian si Aulem sudah menjeletarkan cambuk berserup pada gurunya. Suhu, semuanya siap. Silakan naik. Si buta berjalan hati-hati. Anak itu memutar keretanya dan Hangcu membuka pintu. Sikap gadis ini pun kembali membuat si buta girang. Dan ketika si buta melompat dan duduk di dalam, Hangcu menutup dan duduk di depannya. Maka seperti tadi dua orang ini pun satu kereta lagi tapi sekarang berhadap-hadapan. Bagus, berangkatlah, si Aulem. Kita langsung ke tempat Sui Taijin. Baik tar dan cambuk yang meledak di punggung kuda akhirnya membuat kereta bergerak dan lari lagi, tidak terburu-buru dan kesetanan melainkan tenang dan biasa-biasa saja. Hangcu tersenyum dan berguncang mengikuti irama kereta. Lalu ketika percakapan dilanjutkan lagi dan Hangcu memang ingin bercakap-cakap lagi, betapapun ia tertarik dan mulai suka kepada pemuda yang gagah dan sopan ini maka gadis itu pun tak keragu lagi untuk akhirnya bercerita tentang siapa dirinya. Bahwa dia adalah murid Sin Hangpang dan Sumoy dari ketua sendiri, pergi dan meninggalkan rumah karena dibakar kebencian. Ia mulai menyinggung-nyinggung persoalannya dengan Penghou pula, tak menyebut nama pemuda itu melainkan hanya. Dikatakan seorang pemuda saja. Di sini Hangcu masih malu berterus terang. Tapi ketika ia ditanya kenapa membenci pemuda itu, Hangcu mengepal tinjum maka gadis ini berkata bahwa karena pemuda itu dirasanya sebagai mempermainkannya saja. Aku benar-benar terhina dan marah sekali. Kalau ia hanya main-main saja masalah itu kenapa harus ku tanggapi? Ah, ia sombong dan mempermalukan aku habis-habisan, keantwaku. Tapi harus ku akui bahwa ia lihai. Mungkin kau bukan tandingannya. Siapakah pemuda itu, kau tak pernah menyebut namanya, si buta tertawa geli, tak terbakar. Kau seakan ingin mengadu aku dengannya, Cumoy. Benci benar kau ini kepadanya. Atau justru mungkin malah sebaliknya. Cih, sebaliknya bagaimana? Aku benar-benar benci, keantwaku. Ia kelewat menghinaku, sok suci. Benci yang begitu biasanya berawal dari cinta yang menggebu-gebu. Eh, rupanya karena ini kau tak segera menerima cintaku. Cumoy. Pantas kalau kau menyatakan bingung. Tidak. Dulu memang aku suka, tapi bukan cinta. Dia terlalu sombong dan bongah untukku. Aku yang sekarang tak sudi baik, kalau begitu siapakah dia? Untuk ini tak dapat ku jawab sekarang. Lain kali kalau ketemu akan ku tunjukkan. Hektometer, panas benar aku kepadanya, keantwaku. Kalau kepandaianku tidak begini rendah mungkin tak seberapa aku dihina. Hektometer, kelak inginku bulas dan mudah-mudahan berhasil. Si buta mengangguk-angguk, tersenyum maklumlah. Rupanya dapat mengerti perasaan gadis itu dan tak menersat. Hangcu lagi-lagi lega. Dan ketika si buta berjanji untuk memberikan ilmunya, meraba dan menggenggam lengan gadis itu maka Hangcu tak kerenarik tangannya karena betapapun ia juga berharap. Baiklah, setiba di Hokian kau menambah ilmumu lagi. Gerakmu cepat tapi hanya untuk orang biasa, Cumoy. Kalau nanti aku menurunkan sebuah ilmu meringankan tubuh kepadamu maka tentu gerakanmu bakal 2-3 kali cepatnya daripada sekarang. Dan pedangmu, HMM, simpan saja untuk keadaan yang lebih darurat. Kalau kau menguasa yang si Chiang yang kumiliki tentu orang-orang semacam Wiki yang Sam Go itu tak ada artinya lagi. Baiklah kita bersabar sampai tiba di Hokian dan akan kuberikan apa yang kau minta. Hangcu gerang dan terharu. Di dalam kereta ini pun ia melihat sikap yang baik dan hormat dari pemuda itu. Si buta sudah melepaskan tangannya lagi. Dan ketika perjalanan dilanjutkan dan menjelang tengah malam mereka tiba di Hokian, langsung menuju rumah Sui Taijan maka gadis itu terbelalak karena ternyata si buta ini memiliki pengaruh dan wibawa yang besar di rumah pembesar itu, padahal Sui Taijan adalah wali kota Hokian yang memiliki puluhan pengawal. Kita sampai siau lem berteriak dari luar. Apa yang harus kukatakan kepada Sui? Taijin, Suhu. Apakah dia perlu menghidangkan makan minum untuk kita? Tak usah, suruh saja menyambut. Katakan aku datang, siau lem, dan siapkan kamar paling baik untuk dua orang. Terdengar seruan dan sambutan di luar. Kereta langsung memasuki halaman gedung besar dan Hangcu terbelalak ketika belasan penjaga membungkuk dan memberi hormat. Tak satu pun di antara mereka berani mengangkat muka. Dan ketika gadis itu terheran-heran karena tak disangkainya temannya ini kenalan baik cuan rumah mendadak. Ia menduga jangan-jangan koan tua ko ini adalah putra Sui Taijin. Ah, apakah kau putra pembesar ini, koan tua ko? Kau putra wali kota Hokian? Haha, ngawur. Kalau Sui Taijin adalah ayahku kenapa aku memanggil dan menyuruhnya menyambut, cumoy? Tidak, ia hanya kenalan baikku. Kami sudah kenal sejak lama. Dan ketika gadis itu kembali tertegun karena benar saja Sui Taijin muncul dan buru. Buru menyambut, ia adalah seorang laki-laki gemuk bermuka bulat. Maka pembesar yang mudah dikenal dari pakaiannya ini mempersilahkan si buta turun dan menyatakan sudah menyiapkan apa yang diminta. Aih, koan kongcu kiranya, karena malam baru datang. Haha, mari masuk, kongcu selamat datang. Dan eh, ini istrimu. Hangcu merah padam. Ia disangka istri si buta sementara pemuda itu turun tersenyum-senyum. Dituntun dan berpegangan pada muridnya si buta tak menjawab, ia hanya mengangguk sedikit dan mengucap terima kasih. Lalu ketika si buta mengibaskan iengan dan minta tak diganggu, dia capai maka seng wali kota tak berani mengganggu dan sudah mengantar sendiri tamunya ke kamar yang disediakan. Baiklah, silakan istirahat. Besok kita bertemu lagi, kongcu. Selamat em impi idah dan bersenang-senang. Seng pembesar mengira kamar kedua untuk siau lem, hangcu dan si buta disangkanya akan masuk satu kamar. Maka, ketika dia tertawa penuh arti tapi segera tertegun gadis itu memasuki kamar sebelah, siau lem diminta gurunya tidur di kereta maka pembesar itu melongo namun hangcu sudah menutup pintu kamarnya. Dan malam itu hangcu benar-benar beristirahat. Ia masih merah oleh kata-kata sui tai jantadi namun damdiam semakin kagum dan tertarik kepada si buta itu. Alangkah hebatnya kalau seorang wali kota begitu tunduk kepada seorang buta, jelas koan tuako itu bukan main-main. Dan ketika dia ingat betapa lihainya si buta itu membersih wiki yang semgau, padahal dia jatuh bangun menghadapi keroyokan. Maka gadis sinhangpang itu tak tahu bahwa tentu saja si buta itu amat hebat karena ia adalah seorang pemuda sakti yang bukan lain adalah cikan, musuh bebu yutan sinaga gurun gobi penghou. Bagi pembaca yang sudah mengikuti peristiwa di gurun gobi tentu segera mengenal pemuda ini. Benar, dia adalah murid mendiang Bengkong Hwesyo dan pewaris Butek Chin Keng, kitab amat sakti yang dikejar. Kejar dan diingini banyak orang keng ou, menjatuhkan banyak korban dan berapa ratus nyawa harus hilang secara sia-sia. Tapi kalau penghou juga merupakan pewaris dari Butek Chin Keng maka adalah pemuda ini sebenarnya mendapatkan kitab itu secara tidak sah. Cikoan mencuri dan menipu gurunya, bahkan juga kakek gurunya mendiang Jileng Hwesyo. Dedengkot gobi itu akhirnya harus tewas karena perbuatan pemuda ini. Cikoan yang amat berbahaya akhirnya harus ditandingi penghou, yang juga murid gobi dan dulu masing-masing anak ini adalah kawan. Tapi karena pemuda itu berkembang amat jahat, bergaul dan berguru juga pada orang-orang sesat macam tujuh siluman langit. Maka anak yang semula amat nakal ini akhirnya menjadi jahat dan pandai menipu atau mengelabui orang-orang lain, termasuk gurunya sendiri mendiang Bengkong Hwesyo. Dari burunya itu Cikoan mendapat ilmu-ilmu hebat. Dia memiliki Luitian Tujit, Kilat Menyambar Matahari, juga Cui Pupokian dan Taisan Apting yang amat dasyat. Tapi setelah dia mendapatkan Butek Chin Keng menipu kakek gurunya, lari dan mempelajari isi kitab itu maka ilmu yang amat dasyat Ho Taisin Kun, silat penakluk dunia, menjadi segala galanya bagi pemuda ini. Namun mendiang Jileng Hwesyo menyiapkan Penghou, dedengkot Gobi yang sudah tua itu mewariskan tenaga saktinya kepada murid barunya itu. Penghou menjadi dasyat dan muncullah dia menyelamatkan Gobi. Cikoan dikejar dan dicari, bertanding dan pemuda yang sama-sama mempelajari Ho Taisin Kun itu mengadu ilmu. Tapi karena Penghou memiliki warisan tenaga sakti kakek gurunya dan Cikoan kalah maka pemuda itu melarikan diri dan dikejar serta terus dimintai tanggung jawabnya untuk mengembalikan Butek Chin Keng. Dan akhirnya, di puncak Heksi Hwa, Bukit Bunga Hitam, yang merupakan tempat mati hidup bagi dua pemuda itu Cikoan berhasil dirobohkan, tertangkap dan ditawan di Gobi namun kecelakaan menimpa pemuda ini. Paman gurunya, yang kalap dan marah. Menusuk kedua matanya, menyebabkan pemuda itu buta namun Cikoan sendiri menghajar paman gurunya itu sampai, tewas. Kejadian menggemparkan ini membuat Gobi kembali geger. Penghou muncul dan melihat keadaan itu. Dan ketika pemuda ini menarik nafas dalam namun tak dapat berbuat apa-apa, siapapun dilarang mendekati si buta yang masih berbahaya itu maka Penghou menjaga guha tempat tawanan disekap dan kemudian selama beberapa bulan mengawasi sendiri si buta itu. Cikoan mendapat hukuman seumur hidup. Tapi bagaimana sekarang pemuda ini ada di sini? Bagaimana tiba-tiba ia muncul di Hokian dan membawa kereta bersama muridnya itu? Sudahkah dia mendapat kebebasan? Tentu saja tidak. Cikoan sebenarnya menjadi buron dan melarikan diri. Dan karena memang banyak kejadian di Gobi yang tak diketahui orang luar biarlah kita tengok sebentar bagaimana sebenarnya kisah si buta ini. Dan bagaimana pula ia tiba-tiba mempunyai murid, juga kenapa si naga gurun. Gobi penghou ada di dekat sin hangpang itu bertapa. Gobi, lima tahun yang lalu sudah seperti biasa lagi dan tenang. Tempat para hwasyo yang kini sehari-hari lebih banyak melakukan kegiatan rohani itu tidak seperti dulu lagi, yakni ketika diserbu orang-orang keng ou untuk mendapatkan butek cinkeng. Dan karena kitab itu sudah hancur dan dirobek-robek cikoan, ribuan metu melihat ini maka perkara kitab sudah tidak diributkan lagi dan dianggap selesai. Namun ada seseorang yang tidak percaya, dan orang itu adalah Bengkong Hwasyo, guru sendiri yang sudah terlanjur banyak memberi kepada cikoan. Bengkong adalah seorang yang paling mengenal watak muridnya itu, tidak percaya dan di dalam peristiwa heksi Hwa lari bersama muridnya. Tapi karena penghou dan kawan-kawan telah mengepung rapat dan betapapun tak dapat lari lagi akhirnya di bawah gunung guru dan murid ini bertengkar. Kebetulan penghou berada di balik sebuah batu besar, mendengar dan mengerutkan keningnya karena butek cinkeng yang asli masih disimpan. Cikoan memang pemuda licik dan seperti iblis sendiri, penghou tertegun. Dan ketika di dalam pertengkaran itu guru dan murid akhirnya bertanding, penghou maju mundur maka penghou akhirnya menaruh kecurigaan bahwa cikoan masih menyembunyikan kitab itu. Yang robek dan hancur disebar merata tentulah hanya butek cinkeng palsu. Penghou bangkit kemarahannya. Dan karena ia pun mulai ragu dan marah kepada pemuda itu maka ia pun muncul dan membantu Bengkong Hwa Siop Paman gurunya.